balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi one out season kedua yaitu chapter ke 98 tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu oke di chapter 98 ini berjudul a chance of winning atau kesempatan untuk menang di awal chapter diperlihatkan si pemilik klub menonton pertandingan dari layar televisinya setelah dia melihat aksi Tokuchi yang menghancurkan para pemukul fingers dengan 3 outs berturut-turut lalu dia berkata apakah kau berpikir akan menang dengan cara ini Tokuchi bersenang-senanglah dulu kau tapi dalam momen ini kau akan belajar bahwa taktikmu itu akan dibayar dengan harga yang mahal si pak tua pun kaget dan bertanya-tanya dengan perkataan si pemilik klub itu lalu panel berpindah ke tengah lapangan dimana saat ini adalah giliran untuk tim fingers pertahan ditampilkan di papan skor bahwa Laikons baru saja mencetak 1 poin dan hari ini picture yang akan diturunkan oleh fingers adalah si tangan kanan yaitu Nagabayashi dimana dia pernah mendapatkan 4 kemenangan dan merupakan salah satu yang terbaik di musim ini di tahun lalu dia melempar dengan fastball yang dikombinasikan dengan curveball dan tahun ini dia menambahkan lemparannya itu dengan cutter untuk menunjukkan kekuatannya dan itu membuatnya mempunyai rekor yang bagus tapi si Nagabayashi ini memiliki sebuah masalah yaitu saat dia mulai untuk melempar dia kehilangan tempo dan lemparannya menjadi buruk jika saja dia bisa melempar dengan baik di awal pertandingan dia dapat melempar dengan tempo yang bagus untuk seterusnya lalu di ruang sang pemilik klub sang pemilik klub pun berkata sambil tertawa kecil melihat hal itu membuatku nyaman karena aku bisa melihat kekalahan telak Tokuchi lalu si pria tua itu menimpali aku pikir dia tidak akan menyerah dengan mudah bahkan jika dia tidak dalam performa terbaiknya dia akan melakukan yang terbaik sang pemilik klub pun langsung menanggapi perkataan si pria tua itu hei sepertinya kau masih tidak paham apa hal yang terpenting tidak peduli bagaimanapun kondisi Tokuchi saat ini tetapi saat ini Tokuchi telah membuat kesalahan besar dan dia telah kehilangan kesempatan untuk menang si pak tua pun terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya apa kesalahan yang dilakukan Tokuchi lalu panel pun kembali ke tengah lapangan dimana terlihat Kojima sedang memukul lemparan dari Nagabayashi yang dimana pukulannya itu mengarah ke tengah lapangan Nagabayashi pun kesulitan untuk mendapatkan ritme lemparannya di awal dia melempar walaupun dia telah membuat 2 outs tapi Fujita dan Kojima dapat memukul lemparannya berturut-turut dan kondisi pertandingan saat ini adalah 2 outs dan runner ada di base 1 dan 2 lalu di bangku cadangan Idei Gucci berkata Nagabayashi memang selalu seperti itu dia selalu mengawali lemparan dengan yang tidak bagus lalu di ruang sang pemilik klub terlihat sang pria tua kaget dan penasaran kesalahan kesalahan apa yang sebenarnya Tokuchi lakukan sang pemilik klub pun berkata apakah kau masih belum menyadari kesalahan besar Tokuchi itu lalu panel kembali ke tengah lapangan dimana terlihat Imai sedang memukul lemparan dari Nagabayashi tapi sayang sekali pukulan Imai itu terlalu lemah dan mengarah ke shortstop dan akhirnya Imai pun out dengan ini sudah 3 outs Lycons tidak dapat membuat out di kesempatan kali ini dan sekarang adalah giliran fingers untuk menyerang dan komentator pun bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi pitcher Lycons sekarang dan langsung terjawab pertanyaan itu Lycons akan memainkan kembali kurai sebagai pitcher dan Tokuchi akan menjaga base pertama melihat hal itu seisi stadion pun kembali gaduh kembali menghujani kurai dengan hinaan dan mulai mempertanyakan pelatih Mimora kenapa sih masih menggunakan kurai sebagai pitcher lalu sang pemilik klub yang melihat kurai bermain sebagai pitcher kembali pun tertawa kecil dan si pria tua berkesamata itu masih bingung dengan kesalahan besar apa yang sebenarnya Tokuchi lakukan lalu di tengah lapangan pertandingan pun dilanjutkan diperlihatkan lemparan kurai yang lagi-lagi bol dan memberi walk lagi untuk para pemukul fingers dan pemukul berikutnya adalah Kitauji si pemukul keempat yang mana dia telah membuat homran di pukulan pertamanya tadi melihat hal itu pelatih Mimora pun menggantikan kurai dengan Tokuchi sebagai pitcher dan kurai tidaklah meninggalkan lapangan melainkan malah balik ke base pertama seisi stadion pun dipenuhi dengan hujatan hinaan kepada kurai yang kali ini lebih parah daripada yang sebelumnya ini terjadi karena para penonton dan para fans kecewa dengan keputusan pelatih untuk mempertahankan kurai di lapangan pertandingan lalu si pria tua berkesamata yang melihat kurai dihina dari layar televisi pun tiba-tiba menyadari sesuatu tentang kesalahan Tokuchi di tengah lapangan Tokuchi pun mulai melepar dan lemparan pertama ini langsung menghasilkan strike out lemparan berikutnya pun strike out Tokuchi pun akhirnya mengalahkan para pemukul fingers itu dengan strike out berturut-turut sang pemilik klub yang melihat aksi Tokuchi itu bertepuk tangan sambil berkata kepada si pria tua seperti katamu Tokuchi tetap bermain bagus walaupun kondisinya tidak bagus dan sekarang sepertinya kau sudah menyadari apa kesalahan besar Tokuchi lalu apakah kau masih berpikir kalau Tokuchi masih memiliki harapan untuk menang lalu sang pria tua itu menjawab tidak Tokuchi tidak memiliki harapan tapi apakah Tokuchi tahu kesalahan besar apa yang dia lakukan panel kembali ke tengah lapangan dimana saat ini adalah giliran laikons untuk menyerang dan yang menjadi pemukul pertama adalah ide guji lalu sang komentator pun berseru setelah kesulitan tadi bukankah ini sebuah peluang bagaimana menurutmu bung lalu komentator lain pun menimpalinya hmm sepertinya ini akan sulit karena laikons menggunakan genzo sebagai pemukul yang membuat line up pemukul mereka menjadi buruk dan selain itu karena strategi bantuan satu poin mereka tidak dapat menggunakan seorang designated hitter yang mengakibatkan kure dan Tokuchi akan memukul ini adalah sebuah line up pemukul yang buruk sekilas info tentang designated hitter atau DH dalam baseball profesional jepang yaitu pacific league aturan ini digunakan dimana aturan ini adalah dimana starting pitcher dan pitcher pengganti lainnya akan dimasukkan ke line up pemukul oleh designated hitter oke lanjut ke cerita melihat line up buruk itu sang pemilik klub pun tertawa lebar dan berkata ini adalah kesalahan besar Motokuchi kau akan tenggelam dalam skema burukmu itu dia membuat line up yang sudah buruk menjadi lebih buruk lagi walaupun John dan Genzo adalah pemukul ahli tapi memiliki salah satu dari mereka akan meningkatkan peluang kekalahan dan dalam pertandingan ini dua orang itu akan ikut bermain dan itu artinya adalah 100% kehancuran untuk Tokuchi lalu panel kembali ke tengah lapangan terlihat Ide Gucci dapat memukul lemparan dari Nakabayashi itu dan pukulannya itu mengarah ke kiri lapangan Ide Gucci pun selamat sampai ke base dan mereka sekarang berfokus pada line up pemukul Laikon setelah Ide Gucci yaitu ada Genzo, Kurai, dan Tokuchi tiga orang yang sangat mengejutkan mereka bertiga terlihat seperti line up pemukul terburuk sepanjang sejarah baseball Jepang sang pemilik klub pun tertawa kecil melihat hal itu dan berkata sekarang tunjukkan padaku seberapa buruk yang line up terburuk ini lalu di tengah lapangan Genzo pun bersiap-siap untuk memukul Genzo pun terlihat sangat fokus lalu Nakabayashi pun melemparkan bolanya dan sesuai harapan Genzo tidak dapat memukul bola itu dan langsung strike out lalu sang pemilik klub langsung bertanya kepada pria berkacamata hitam hey sudah berapa yang didapat sekarang lalu pria berkacamata hitam itu menjawab sekitar 100 juta lalu sekarang adalah giliran Kurai untuk memukul dan seperti yang kita semua bayangkan tiga lemparan pitcher fingers itu tidak dapat dipukul oleh Kurai dan dia pun langsung strike out lalu tanpa disadari uang yang didapat dari kontrak one out itu sudah 166 juta untuk pemilik klub lalu kembali ke tengah lapangan dimana situasi saat ini adalah dua runner out dan satu runner di base pertama lalu pemukul berikutnya adalah orang ini yaitu Tokuchi Towa Tokuchi yang sudah dipanggil untuk memukul dia pun masih duduk santai sambil membaca koran sampai-sampai Imai pun menegurnya untuk segera pergi setelah itu Tokuchi pun baru mengangkat pantat untuk pergi memukul dan para pemain lainnya pun meremehkan Tokuchi mereka bilang kalau Tokuchi akan dibuat strike dengan mudah lalu Tokuchi pun berkata dengan percaya diri hei kalian jangan berpikir aku akan out lalu Nakane berkata apa-apaan kepercayaan diri itu lalu Tokuchi pun langsung menimpali perkataan Nakane itu dan berkata sayang sekali aku pun tidak punya kepercayaan diri itu untuk memukul tapi aku percaya diri untuk mendapatkan home run sampai ke ujung lapangan ucap Tokuchi sambil berjalan dengan keren dan chapter 98 pun selesai dan inilah review dari one out season kedua chapter 98 untuk teman-teman yang belum subscribe monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya terima kasih selamat menikmati Terima kasih